apaan tuh lebih kayak belut ya enggak kayak ikan ngomong-ngomong ini adalah Honda BRV termurah se-Indonesia raya wah cek this out hello guys welcome back to channel infomotiv lagi sama gue mahtum sekarang gue lagi ada di Honda Pradenas Sawangan grade A nih ya Honda grade A Honda paling gede salah satu yang terbesar dari sekian banyak nilai Honda nih mobilnya tadi disiapin sama Om Ricky yoi bos disini ini adalah Honda BRV tipe E ya men CVT udah enggak ada manualnya ya enggak ada ini harganya 319 319 dan ini bisa jadi bukan bisa memang faktanya ini adalah Honda BRV termurah se-Indonesia kenapa jadi termurah kan 319 kan gue belum ngomongin cashback kan belum ngomongin diskon wah setelah dipotong temen-temen pasti kaget tapi gue nggak mau bahas itu dulu termurahnya dapat apa aja sebenarnya kita lihat men tampilannya dari bagian depan nggak kelihatan termurah ya tidak kelihatannya tetap sangar-sangar aja untuk mobil kelas low SUV di bawah 300 juta ya net ya apalagi warnanya nih warna premium oval mungkin kalau lebih gampangnya kayak white pearl gitu ya bisa putih mutiara dari bagian sini tetap kelihatan lekukan-lekukan di bagian kap mesinnya jadi kelihatan berotot gitu khas dari sebuah SUV lah nah terus yang gue suka sentuhan chrome nya itu tetap dibikin warna black chrome gitu men ya jadi kelihatannya lebih sangar kalau gue pribadi sih gue nggak terlalu suka sama chrome chrome yang biasa gitu karena kelihatannya lebih ke kayak alay ya jadul jadul lah gitu tapi kalau di black chrome gini jadi kelihatan sangarnya nah cuman di bagian emblem Honda nya dia nggak di black chrome nih mungkin biar kelihatan beda kali ya jadi nyala diantara warna gelap-gelap di sini nah terus disini ada logo N7X karena sekarang semua BRV itu N7X ya men ya oh ini N7X ah susah ini betul-betul N coba lu nyomongin N7X cepat dah N7X oh iya itu gampang N7X, 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 N7X ah susah ini N7X Edition gitu nah terus grill nya juga dibikin black glossy gitu ya jadi kelihatan lebih lebih sangar ya terus ke bagian bawah sini juga ada under guard gitu men ya dia warnanya dibedain nih warna silver gitu ya terus yang gua suka sebenarnya di bagian sini nih di bagian foreground nya housingnya tuh bukan housing yang ngebulet gede gitu jadi kelihatannya jadi lebih simple aja nah permainan kayak list-list item kayak gini-gininya jadi lebih main gitu perlampuan juga disini udah bagus ya di multi refactor seamless gitu ya ada ales-alesan juga di bagian atas overall di bagian depan menurut gua nggak kelihatan seperti tipe yang termurah sama woy sama sanggarnya sama kerennya sama mewahnya sama gagahnya sekarang kita ke bagian samping sebenarnya buat para pecinta mobil keluarga dengan konsep SUV ini bisa jadi pilihan banget nih karena harga di bawah 300 kayaknya udah bisa masuk ya men ya masuk masuk mana masuk mana masuk masuk anggaran maksudnya gitu dan tampilannya tetap kelihatan juga mewah gitu nah sekarang kita ke bagian kaki-kaki guys kalau kelasnya SUV maksudnya di level-level SUV gitu terus kebanyak-banyak dimainin item di velg terus di over fender gitu-gitu jadi lebih valid ya SUV nya ya sangar iya menurut gua tuh kurang enak aja kalau ke SUV tapi ininya di wah tuton polish machining itu kayaknya kurang sangar ya ini lebih sangar itu gua cakep untuk ukurannya dia pakai ukuran 215 per 60 ringnya ring 16 walaupun ring 17 kelihatan lebih sangar tapi ring 16 di sini cukup cukup sih kelihatannya gede-gede aja dan velg karena velgnya juga palangnya gede-gede nih warnanya hitam pengalaman juga pakai cakram profil barnya download di bagian atas ada over fender warna hitam juga dia nyambung sama undergat di bagian depan tuh terus nyambung terus sampai ke over fender belakang dan di sini juga ada ini apa ya men side body molding sekarang side body molding memang ditaruhnya di pepetin di bagian bawah tuh rata-rata sekarang ke bagian spion dulu deh spionnya di blackout juga ada lampu sennya pelipatan juga sudah auto-folding terus ke bagian atas sekarang dia SUV pasti dikasih roof rail terus di sini nggak ada telang air nah kenapa produsen mobil belum bisa mengerti keinginan para pembeli netizen plus 62 ya yoi ini tuh penting banget guys telang air buat apa biar rame aja tapi kalau mau ditambahin ya ngomong aja nanti sama om Ricky gampang handle pintu di blackout juga saya smart entry model pencet ya tapi emang di sini lekuk-kelokukannya berasa banget jadi kesan SUV nya tambah kental menurut gue terus di bagian belakang pengereman tromol overall dari bagian samping cakep nah di bagian belakang guys lengkap ya ada antena shark fin di blackout juga di hitamin di sini polas ya nggak ada rear upper spoiler tapi karena bodinya agak ngelebih gitu jadi kayak daging lebih nggak kayak rear upper spoiler gitu men di sini hari baru nih lebih nggak ini washer kaca belum pakai fogger nah ini LED bar nya ini khas nih dari sebuah BRV sekarang semua pakai LED bar lah emblem hondanya dia yang krum biasa bukan yang di apa namanya di blackroom gitu nah blackroom ada di bagian sini BRV nya nih lebih premium di blackroom sebenarnya sih tapi ya itu selera lah ini ada kamera parkir ada parking sensor empat titik mata kucing muffler di bagian kanan dan ini ada under guard juga warna silver sama seperti di bagian depan overall kalau ngomongin desain biarpun ini tipe termurah tidak terlihat seperti yang termurah mahal-mahal aja kelihatannya kita mau bahas mesinnya guys ini kan yang termurah kalau yang termurah mungkin mesinnya dibikin loyo aja bisa pakai mesin yang nggak gitu lah mana sih lubangnya ini dia akhir-akhir ini gua udah mulai agak kurang jago dalam colok-mencolok men belum menyolok berarti tuh gue sekarang lebih suka neken wow oke tadi bahasa apa ya mesin oh mesin ini udah di cahat dasar terus ada peredamnya juga lengkap mesinnya pakai 1500 cc 4 silinder penggerak depan outputnya di 121 PS 145 Nm terbesar di kelasnya yoi gue garis bawah ya mesinnya outputnya ini terbesar di kelasnya di kelas low SUV ini tipe termurah loh jadi ini yang di yang dimanjakan tuh driver ya pasti kalau punya mobil dengan output yang cukup besar begini ya walaupun kalau yang gude-gude banget tapi dibanding kompetitornya ini yang terbesar lah jadi kalau mau bawa tujuh orang penumpang dewasa di full-in bahkan orang Indonesia bisa masuk 8 mungkin semua barang tambah roof rack roof rail segala macem jalan jauh nanjang nah sekarang pertanyaannya apakah promonya akan dibedakan antara yang termurah sama yang termurah kita tanya langsung sama Om Ricky ini bosnya nih kita enak langsung nanya sama bosnya yuk guys Om Ricky Halo apa kabar baik Alhamdulillah gua ingetin lagi dia adalah bos dari Honda grade-a nih peradaan sewa ini bosnya guys jadi gue mau nanya-nanya lebih enak nih harga kalau ini harganya tipe BRV ACVT 319-400 ini berarti varian BRV termurah termurah atau paling bawah tapi untuk speknya nggak kaleng-kaleng gitu diskon berapa kalau diskon sih kalau mau tahu lebih pastinya chatting saya aja telepon saya aja saya kasih the best dibawah 300 harganya jarang-jarang nih bosnya ada langsung kalau temen-temen logikanya ya kalau mau nego mendingan langsung sama bosnya kan betul nah langsung aja kotak Om Ricky nanti nanya-nanya diskon karena kalau terlalu gede diomongin nggak enak ya Om betul Om sekatnya bulan ini selain BRV tipe-tipe yang lain kayak ya Brio ya HRV lagi diskonnya juga lagi diskon besar paling bagus sih paling apa paling untuk top untuk penjualannya kayak Brio DP mulai dari 5 jutaan eh Brio tuh mulai dari 5 jutaan 3 jutaan masih bisa nego 3 iya bahkan orang minta tanda jadi aja 5 juta ya 5 juta di bawah 5 juta tinggal nego aja tinggal nego aja terus ada lagi Om nih HRV DP mulai dari 10 jutaan itu masih bisa nego juga jadi tuh bahkan 10 itu masih bisa ke bawah lagi masih bisa nego lagi oke terus ada lagi tipe VRV DP saat ini cuma 5 juta kita masih nisya nego tinggal kontak saya aja terus yang spesial BRV ini DP bisa sampai dengan 5 juta Wow oke Om kalau ngomongin kredit ya pasti ngomongin data apakah kalau datanya belok-belok putar balik bahkan bisa dibantu kalau data sih sebelumnya info ke saya dulu di awal kronologi seperti apa misalnya ada BC King atau seperti K5 omongin saya aja nanti kita bisa kita cari solusi bareng-bareng nanti sebuatkan karena sales tuh kayak pesulap yang nggak ada bikin ada rumah di atas pohon pun bisa diaprove wah rumah di atas pohon bisa diaprove iya 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 itu kalau langsung ngomong-ngomong bosnya gitu ya bisa sulap bisa sulap Om tapi kalau kayak bunga ringan tenor panjang gitu-gitu ada ya promonya saat ini juga ada namanya tenor sampai dengan 8 tahun terus kedua ada lagi bunga nol persen selama setahun tapi khusus BRV dan HRV bunga nol persen selama tiga tahun wow nol persen selama tiga tahun ini rekor ya gue baru nemuin nol persen tiga tahun di sini paling banyak dua tahun paling main ya ya ini bisa tiga tahun 3 bisa tiga tahun kalau bunga minim bunga minim ada dari itu bunga nol persen selama tiga tahun empat tahunnya itu sekitaran satu persen bunganya nanti simulasinya kontak-kontaknya aja oke ada lagi namanya bisa cover searea sejabut abek bahkan sepuluh Jawa bisa bisa dong jadi kalau ada contoh ada tetangga saya dia orang Boyolali kesini kerja pengen beli mobil KTPnya Boyolali dia udah tinggal sini semuanya tapi KTP masih di beli Lali itu bisa kita pakai harganya pakai harga sini loh bukan pakai harga sana nah itu yang paling penting karena harga plat B itu harga paling dasar ya Om paling murah sejabut abek bahkan sepulau Jawa pulau Jawa jadi di plat B jadi keuntungan disitu ya Om ya keuntungan disitu terus ada lagi namanya untuk pembelian harga off the road bisa harga kosongan oke untuk? untuk seluruh Indonesia bisa semua tipe juga bisa pembelinya harus dari perusahaan atau apa gitu? bebas perorangan pun bisa perorangan bisa off the road? perorangan bisa, bisa off the road wow ini yuk nggak semua dealer bisa kayak gitu ya iya semua, karena ini grade A mungkin ya betul, off the road kan itu harga kosongan yang belum apa PPKB, Sengka itu customer bisa urus sendiri kalau misalnya dia kerja di pemerintahan saya bisa urus sendiri nih yaudah mau gua bisa beli pakai off the road itu harga bisa jauh lebih murah gitu wah ini gila lu ditambah namanya diskon lagi nanti spesial gue juga agak kaget dengernya apa lagi Om? ada lagi Om? namanya kita namanya promo trade-in tuker tambah oke kalau misalnya ada customer mau trade-in semua merek apapun mobil lamanya ke mobil baru itu ada tambahan lagi nanti diskon tambahan double cashback berarti? double cashback setiap orang mau beli mobil Honda foreign apapun mau ganti ke tipe apapun mobil lamanya dapat tambahan cashback dan itu resmi dari Honda ya? resmi dari Honda yang penting itu guys official jadi transaksi keuangan itu lebih aman dan proses tradingnya itu apabila customer mobil lamanya itu belum diambil atau belum ditarik barengan sama mobil baru jadi mobil lamanya biarpun sudah terjual masih bisa dipakai? bisa dipakai sampai mobil baru ini datang ke rumah pukar buling nggak ganggu mobilitas nggak ganggu mobilitas jadi bisa dipakai dulu bisa dipakai dulu nanti si pakai kerja atau antar jemput anak sekolah sampai mobil baru datang nah ini menarik sih menarik apalagi Om? terus ada lagi namanya promo yang terakhir itu free pake temat atau pake service untuk DRV nah itu gimana tuh? itu perawatan member selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer siapa yang lebih cepat duluan itu gratis namanya oli biasa spare part oke selama 4 tahun atau 50 ribu jadi customer itu cuma pakai mobil aja sama isi bensin nggak perlu mikirin namanya biaya service oli atau lain-lain nah di showroom kita juga ada namanya body paint atau service terus kalau misalnya customer mau repair terus nggak ada waktu kalau telepon saya aja nanti sih saya ambilin saya repair di sini di showroom ini dan service juga ada gitu jadi bisa lebih cepat ya betul dan nggak semua dealer tuh mobil punya repair karena tidak semua showroom Honda itu grade A ya? ya betul tergantung showroom masing-masing hanya beberapa aja yang grade A ya? betul dan ini salah satunya Honda Pradana Sawangan dan gede banget dan mau test strap juga banyak ya? test strap banyak dan ini ready juga test strap? ready test strap juga mau ke mana pun test strapnya tinggal Sherlock kirim ke saya nanti saya samperin ke rumah oh bisa nyamperin juga? bisa dong oke Om kalau ada yang beli ke Om Riki terus pengen kenang-kenangan khusus dari Om Riki gitu kalau untuk bonus sih untuk 5 orang pembelian pertama saya akan kasih free nano coating nano coating? nano coating mobil akan kelihatan bagus mulu atau kelihatan mulus selama 3 tahun lalat pun kalau nempel jatuh licin wahaaa oke ini udah ya licin ini belum pakai nano coating oh belum pada nanti kalau setelah kirim mobil ke rumah free nano coating bahkan semut atau lalat pun nempel sini jatuh jadi mobilnya bisa awet baru awet baru selama 3 tahun selama 3 tahun nah itu gratis ya? gratis ke Om Riki dapet namanya sertifikat juga nanti tapi kalau teman-teman punya request tersendiri pengen apa gitu boleh diomongin lagi bisa nanti kalau mau request tambahan yang serius lebih lainnya tinggal kontak saya aja nanti saya kasihin terbaik oke ada lagi Om yang mau saya ingin? ya mungkin kalau misalnya ada melihat video ini merespestikan ke teman-teman atau kedudaranya yang mau beli mobil Honda nanti akan dapet hadiah tambahan atau dapet souvenir kita nonton bisa menguntungkan menguntungkan nggak cuma ngabisin kuota betul oke om, makasih banyak terima kasih Om kita lanjut lagi review sekarang gua udah ada di interior dari sebuah BR-VN7X Edition tipe ACVT wah kagak banget panjang bet pokoknya tadi kalau ngomongin harga udah serendah itu ya kalau sama Om Riki dia tuh bosnya dan bukan bos di Honda biasa tapi di grade A di Honda gede Honda gede nih guys gitu nggak gampang ya? hampir gampang kita mau bahas apa kita dapet apa aja nih beli yang termurah di bagian luar tadi kita ngerasa udah kayak yang sama aja kan beda-beda tipis beda tipis lah gitu jadi yang termurah ini masih dapet value yang banyak banget menurut gua nah di bagian luar pun menurut gua sama ya kalau joknya konsepnya sama dia yang semi bucket gitu berotot-berotot itu cuma memang bahannya dia bahan fabric ya dan kalau gua sih kalau suruh milih gua akan pilih ini bahan fabric kalau pilihan yang lainnya kulitnya bukan kulit yang perforated kalau kulit yang biasa gitu itu panas kecuali kulitnya yang bolong-bolong gitu ada bulunya ada bulunya ada bekas jerawat gitu ada flek nggak kalau bahan fabric ini lebih andem sebenarnya cuman memang harus hati-hati aja takut ada barang yang tumpah contohnya contohnya air susu wow di gelas kan bisa tumpah iya kalau nggak di gelas justru nggak bakal tumpah oh gitu baru-baru tumpah baru nongol di kita dipegangin sekarang joknya udah oke lah ya lu segini oke lah men ya oke dengan yang termurah ya bahan-bahan fabric tidak ada masalah pengaturan juga manual semula tidaknya ada high adjuster itu yang paling penting untuk orang Indonesia dengan tinggi badan seperti gue tapi ini visibilitas juga oke lah di door trim juga bahan ya plastik lah kombinasi ada silver-silverannya juga pengaturan power window kaca spion untuk setirnya juga dia belum kulit-kulitan ya jadi masih yang biasa gitu tetap ada pencet-pencetan kiri dan kanan steering switch untuk pengaturan audio pengaturan MID terus pengaturannya oh tilt only dia jadi belum telescopic nah ini juga gue kasih tips buat teman-teman yang setirnya belum telescopic untuk menyesuaikan biar dapat posisi ergonomis dia mainin di joknya aja setidak di joknya bisa ada high adjusternya bisa tetap dapat posisi yang enak lah tuas lampu sama wiper dan speedometer juga masih standard bulut-bulutan kiri dan kanan dengan MID di bagian tengah gitu ya engine start stop di bagian kanan jadi biarpun dia termurah tetap kiles vehicle stability control ada kisi-kisi AC dan di bagian tengah ini ada kisi-kisi AC head unit dia floating gak sih men? kayak gini termasuknya? enggak ya? enggak, bukan yang floating lah ya tapi sudah touchscreen lah disini juga housingnya dibikin yang glossy-glossy gitu jadi tetap kelihatan mewah lah walaupun memang ada kalau berkas becak apa sih? bekas cirik jari ah itu enggak absen di bagian bawah ada AC sudah digital dan ada max cool nya jadi gak ada masalah gak auto climate gak apa-apa yang penting gak ada max cool jadi bisa tetap nge-buzz tetap dinginnya bisa lebih cepat power outlet laci penyebaran terbuka cup holder nah ini untuk transmisinya dia pakai yang CVT handbrake mechanical nah ini glove box nya dalam tapi memang lumayan kecil sih tapi handphone mau masuk ini gak bisa dimajukan ya? gak bisa cuma enaknya di ujungnya tuh dia ada lekukan jadi buat ke handbrake tuh tangan tuh ininya gak terlalu sakit gak jepit gak jepit ya enak lah ya nah wow pas tuh nge-pasit ininya maksudnya ke bagian atas hitam-hitam semua di blackout jadi bikin mobilnya terasa lebih sporty lah ya dan awet awet bersih lah gitu nah ini stand visor yang biasa aja ada kaca di sebelah kiri spion tengah juga yang day night 2 manual udah sih tapi menurut gue segini cukup lah ya? cukup gue sekarang ada di balis kedua gue mau ngecek kalau kelengkapan kayak ada double blower gitu-gitu hand grip terus power window cup holder speaker itu mah pasti lengkap lah ada masih juga dibahas ya men ya di bagian bawah juga ada tunneling tapi kecil sih jadi gak makan terlalu ganggu ada power outlet juga nah untuk tempat duduknya dia untuk 3 orang dewasa ada 3 headrest 3 seatbelt lengkap nah sekarang yang paling penting adalah kita harus coba kelegaan kabinnya men yoi gue harus atur dulu ya ini posisi gue duduk tadi karena ini mobil keluarga jadi potensi kenyamanan untuk keluarga kita harus perhatikan sekali guys nah ini posisi gue udah enak nih jadi ke double blower juga gak terlalu deket headroom gue masih ada tinggi gue 165 ya legroom gue masih ada nah sekarang kita coba di baris ketiga sempit gak? gue ada di baris ketiga dari BRV termurah nih ya ini posisi tempat duduk tadi gue di baris kedua tidak ada yang dirubah faktanya gue masih punya legroom sekali gue ingetin tinggi gue 165 jadi buat 170 ini masih masuk sih di belakang ini gue masih bisa kekendangan tuh ini untuk 2 orang dewasa 2 headrest 2 seatbelt sampai ke belakang semua gelap karena di temin-temin semua ada cup holder juga disini juga ada untuk penyimpanan handphone nya lengkap lah jadi di bagian belakang bisa gue pastikan orang dewasa 2 orang bisa masuk kesini dengan nyaman kayaknya mending beli yang terburah aja ini lumayan lengkap ternyata jadi kebetulan teman-teman untuk ngangkut 7 orang penumpang dewasa bawa barang kenyamanan dan kelengkapan-kelengkapannya juga menurut gue maksimal-maksimal aja biarpun ini adalah tipe termurah yang penasaran mau tes strap atau lihat unitnya dulu langsung kontak aja sama Om Riki yang belum subscribe boleh bantu subscribe tombol lonceng di like di komen sebanyak-banyaknya yang mau endorse boleh nomor gue ada di deskripsi all product kalau merek silahkan aja thank you for watching us tetap-tetap semangat di Babilyu terima kasih terima kasih